Oke semuanya, berjumpa kembali bersama saya di channel youtube Alvan AM Pada video kali ini saya akan membagikan informasi mengenai apakah HP Vivo Y15S bisa layar belah atau split screen Nah disini saya akan coba memberikan informasinya kepada kalian ya Nah disini saya menggunakan HP Vivo Y15S, kita coba lihat di pengaturan Kemudian kita disini scroll ke bawah ya Kemudian disini kita lihat pada tentang ponsel Nah disini saya menggunakan HP Vivo Y15S ya, ini versi Androidnya 12 ya Nah saya akan coba buktikan bahwa memang untuk Vivo Y15S ini apakah layar belah itu mendukung atau tidak Saya akan coba tunjukkan disini saya menggunakan yang HP ini adalah HP Xiaomi ya Nah untuk layar belah, kalau kita cari di pencarian ya Biasanya kalau kita tuliskan di pencarian ya Layar belah misalnya disini, pencarian pengaturan layar belah Biasanya itu ada ya Seperti ini Di cari-cari ternyata memang tidak ada ya Tidak ada fitur layar belah atau split screen Ditulis disini split screen Split screen itu juga tidak ada ya Nah jadi untuk fiturnya di pencarian bawaan itu sebenarnya tidak ada ya Belum mendukung ya Nah oleh karena itu banyak hal yang mungkin bisa dilakukan atau dicoba ya Menggunakan aplikasi misalnya floating yang ini nih Aplikasi floating apps ya Nah jadi aplikasinya seperti ini Kalau misalnya di HP Xiaomi ya Di HP Xiaomi ini saya menggunakan Xiaomi Redmi 10 Kalau kita cari di menu setelan atau pengaturan ya Misalnya layar belah Layar belah misalnya Nah misalnya disini kita coba ya Ini tidak ada Split screen kali ya Layar kunci Tampilan, rotasi Biasanya tampil di atas aplikasi lain ya Seperti itu biasanya Dan biasanya kalau misalnya sudah support Untuk HP split screen ya Atau itu biasanya juga ada fitur PIP ya Seperti ini Kalau kita tuliskan PIP ya disini Nah biasanya ada Ini nih Gambar dalam gambar seperti ini Ada fiturnya Tapi kalau kita coba di HP Vivo Y15S Itu belum mendukung ya Jadi kalau kita cari disini PIP ya Itu tidak ada ya Jadi memang Belum mendukung ya Oleh karena itu Saya coba download aplikasi ya Floating apps ini Jadi untuk split screen Atau layar belah ya Jadi menggunakan Atau membuka Dua aplikasi sekaligus Dalam satu layar ya Oke kita praktekkan ya Untuk membukanya Disini saya coba Install juga Ini sudah saya install Di HP Xiaomi ya Ini floating apps Nah ini dia Aplikasinya sama Nah disini saya akan coba buktikan Kalau memang di HP Vivo Y15S ini Apakah sudah mendukung layar belah Atau split screen Atau belum Disini saya akan coba buktikan Disini kita coba ya Disini ya Nah ini ada Akses yang diperlukan ya Kita coba juga disini Akses yang diperlukan ya Saya akan coba disini Berikan sekarang Nah ini izinkan Dan di bagian Vivo Atau di HP Vivo Y15S Saya juga berikan Izinkan Nah setelah itu Saya akan coba juga Aktifkan ya Kita lihat disini HP Vivo Y15S ya Kalau kita aktifkan Nah ini Tampilkan di atas Aplikasi lain ya Jadi fitur ini Tidak tersedia Di HP ini ya Jadi belum mendukung ya Lain halnya Kalau kita di HP Xiaomi ini ya Jadi kalau sudah mendukung Fitur pip Atau fitur Layar belah ya Split screen itu Nantinya akan seperti ini Nah jadi Akan muncul nih Tampilkan di atas Aplikasi lain itu Akan muncul nih Nah perizinannya Seperti ini Tinggal ditampilkan Nah jadi bisa diaktifkan Jadi kalau memang Di HP Vivo Y15S ini Belumlah mendukung Atau belum support Fitur Layar belah ya Nah kalau kita Gunakan layar belah Seperti ini ya Dengan menggunakan Aplikasi Floating apps Nantinya akan seperti ini Tampilannya Jadi kita bisa Buka Misalnya aplikasi Facebook Yang ini Kita ke layar utama ya Nah ini Jadi kalau kita Tampilkan lagi Yang lainnya Misalnya disini Saya gunakan Aplikasi catatan Seperti ini Jadi Bisa Membuka Dua aplikasi ya Sekaligus ya Catatan Dan juga Facebook ya Tapi kalau Tidak mendukung Seperti ini ya Mau bagaimana lagi Karena memang Belum support ya Oke mungkin Mungkin hanya itulah Tutorial yang Bisa kami bagikan ya Jadi wajar saja Bila memang kalian Tidak bisa Menggunakan Fitur layar belah Di HP Vivo Y15S Karena memang Belum support Atau belum mendukung Untuk fitur tersebut Oke mungkin Hanya itulah Tutorial yang bisa kami bagikan Pada video kali ini Semoga Informasi ini Dapat bermanfaat Dan menambah Kehawasan kalian Sekian Dan terima kasih Sudah mampir Ke video ini Selamat menikmati